Pak Jelang berlangsungnya deklarasi kampanye damai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di kawasan Kota Tua Jakarta persiapannya sudah rampung baik di area luar maupun di area dalam. Untuk area luar adalah area publik dari kawasan Kota Tua mengingat kawasan Kota Tua ini merupakan ruang publik yang bahkan menjadi destinasi wisata. Sedangkan area dalam adalah area yang nantinya akan dibuat panggung untuk dilangsungkannya acara deklarasi kampanye damai. Untuk area luar bisa dilihat bahwa saat ini sudah ada petugas gabungan baik itu dari internal KPU maupun petugas kepolisian yang melakukan pengamanan mulai dari pintu masuk ke area dalam. Mengapa? Karena ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pihak KPU jadi meskipun kawasan Kota Tua area publik namun tidak semuanya boleh masuk ke area dalam. Kemudian PK Polisian ini juga sudah melangsungkan sejumlah persiapan mulai dari cooling system dan juga tactical floor game untuk kelaksanaan dari deklarasi kampanye damai ini. Sedangkan untuk area dalam persiapan juga bisa dikatakan sudah 95% lah rampung. Mengapa? Karena untuk panggung, kursi, layar seluruhnya sudah terpasang, sound system juga sudah terpasang. Kemudian juga seluruh petugas ini sudah disiagakan dan yang bisa Anda lihat saat ini adalah run through atau gladi resik terakhir yang dilangsungkan oleh panitia penyelenggara dari KPU untuk memastikan nantinya rangkaian acara ini berlangsung secara tepat waktu, tidak ada gangguan dari pihak manapun. Kemudian untuk tamu undangan yang diundang dalam rangkaian deklarasi kampanye damai ini berjumlah 200. Dapat dilihat dari jumlah kursi yang berada di sini ada sekitar 200 kursi dan kalau kita lihat di area bagian depan ada kursi yang memang dikhususkan. Nah kursi yang paling bagian depan ini merupakan kursi yang nantinya akan diduduki oleh tamu-tamu VIP yaitu anggota KPU beserta dengan jajaran. Kemudian juga paslon mulai dari paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Kalau kita lihat ini ada 3 bagian maka nanti untuk di area paling kiri ini akan diduduki oleh paslon nomor urut 1. Kemudian area tengah ini oleh paslon nomor urut 2 beserta dengan pendukungnya mulai dari parpol dan juga pendukung. Dan untuk bagian kanan ini akan diduduki oleh paslon nomor urut 3, Pramon Anung dan juga Rano Karno. Nah terkait siapa saja yang sudah hadir sebenarnya bisa dilihat masih cukup sepi ya. Padahal untuk rangkaian acara yang akan dimulai kurang dari 1 jam sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tamu undangannya juga bervariasi tidak hanya dari pihak KPU dan juga paslon saja. Melainkan juga ada sejumlah pihak terkait dan juga stakeholder mulai dari pihak bawah selu kemudian dari kejaksaan. Lalu juga ada pihak lain misalnya dari pemerintah nantinya akan hadir partai politik pendukung yang akan duduk di sebelah sini. Yang ada disediakan tas-tas berwarna hitam yang menjadi souvenir. Kemudian nanti juga akan ada pendukung-pendukung yang dibatasi.